Halo semuanya, gimana kabarnya ini? Kita kembali lagi di channel Youtube Kursus Privat ya teman-teman. Pada channel Youtube ini saya akan berbagi tutorial dan juga informasi kepada teman-teman semua yang khususnya masih awam dalam mengenal aplikasi Microsoft Office Word. Nah, pada kali ini saya akan berbagi informasi yaitu bagaimana caranya kita akan belajar tentang bagaimana untuk mengenal shortcut ataupun pintasan yang ada pada Microsoft Office Word. Yang dimana nanti kita akan belajar mulai dari mengenal Ctrl A, fungsinya itu sebagai apa, sampai dengan Ctrl Z, itu fungsinya sebagai apa, dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu silahkan kalian simak videonya dari awal sampai akhir agar nantinya kalian bisa mendapatkan informasi ataupun ilmu yang bermanfaat dari channel Youtube Kursus Privat. Oke, langsung saja teman-teman yang harus kalian lakukan adalah yang pertama silahkan kalian buka aplikasi Google terlebih dahulu karena nanti untuk informasinya akan saya lampirkan di halaman website ya teman-teman. Silahkan kalian buka aplikasi Google, kalian bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Opera ataupun kalian bisa menggunakan Mozilla sesuai dengan aplikasi yang ada di smartphone ataupun di laptop kalian masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah silahkan kalian ketikan nama websitenya adalah teropongpengetahuan.com Nah, untuk nama websitenya adalah teropongpengetahuan.com Kemudian kalian klik tombol enter Setelah itu kita tunggu beberapa saat, nanti akan tampil halaman website ya teman-teman Kita tunggu beberapa saat ataupun beberapa detik ke depan Nah, nantinya maka akan tampil seperti halaman berikut ini jika kalian sudah mengetikan website teropongpengetahuan.com Kemudian kalian pilih menu kepencarian ya teman-teman Nah, ini untuk tampilan halaman di laptop ataupun di komputer Kalau misalnya kalian bingung ketika kalian membukanya di smartphone nanti saya akan berikan contohnya Nah, silahkan kalian pilih menu inspect element Ini kan kalau di smartphone ya teman-teman Nanti kalian bisa pilih Nanti ada kolom pencarian di sini teman-teman Nah, ini ada titik 3 Ya, garis 3 di sini Kalian klik saja Kemudian kalian cari Nah, di sini pada kolom pencarian Kemudian kita ketikkan saja CTRL A Kalian klik tombol cari Nah, maka tampil seperti halaman berikut ini Nah, itu seperti ini ya 26 fungsi Ctrl A sampai Z pada Microsoft Word dapat memudahkan pekerjaan Nah, itu untuk halaman smartphone kalian Silahkan kalian klik tombol read more Kalian klik saja tombolnya Kemudian nanti kita di sini akan belajar Mulai dari CTRL A Fungsi dari CTRL A itu apa sih sebenarnya teman-teman Yang mungkin kalian sampai saat ini itu masih bingung dan masih awam tentang aplikasi Microsoft Office Word Nah, di sini untuk fungsi CTRL A sendiri Kalian bisa lihat Yang pertama CTRL A digunakan untuk seleb all atau memblok semua yang ada pada tulisan Dan nantinya kalau misalnya kalian klik CTRL A Misalnya contohnya seperti ini ya teman-teman Kalian klik saja tombol CTRL A Maka nanti akan menselek ataupun memblok semua tulisan Kemudian fungsi dari CTRL B digunakan untuk memberikan efek tebal pada huruf dan tulisan Coba kita coba di aplikasi Microsoft Office Word ya teman-teman Kita blok terlebih dahulu Kemudian kita klik tombol CTRL B Ya, CTRL B Nah, ini untuk tampilannya Ini untuk tulisannya kita bisa blok terlebih dahulu Nah, di sini kan posisinya adalah dia belum ngebolt ya teman-teman Ataupun belum hitam Silahkan kalian pilih beberapa tulisan ataupun teks Kemudian kalian klik tombol CTRL B Maka nanti dia akan berubah menjadi warna hitam seperti ini Sebenarnya bisa kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan shortcut Kalian bisa pilih home Kemudian kalian pilih ini Ada tulisan bold Nah, nanti dia akan berubah seperti biasanya Seperti itu ya teman-teman Kemudian yang ketiga adalah CTRL C Digunakan untuk menyalin atau meng-copy tulisan Coba kita pilih beberapa tulisan yang ingin kita salin Misalnya kita akan menyalin tulisan hanya dengan 49 ribu Kita klik CTRL C Kemudian kita salin di sini Ataupun kita pastikan dengan cara CTRL V Nah, jadi nanti secara otomatis Tekst yang sudah kita salin Maka nanti akan tampil di halaman berikutnya Sesuai dengan posisi yang kita letakkan masing-masing Pada halaman Microsoft Office Word kita Kemudian selanjutnya adalah CTRL D CTRL D digunakan untuk mencari font pada tulisan Coba kita klik saja CTRL D Maka nanti kita diminta untuk memberikan font Ataupun memilih font yang sudah disediakan oleh Microsoft Word Misalnya kita akan memilih font Adobe Arabic Kemudian kita pilih regular Kemudian untuk size-nya 8, 9, atau 12 Itu sesuai dengan kebutuhan kelima masing-masing Dan nantinya Ini karena kita belum mengetiknya ya Coba Test font Kemudian kita pilih Setelah itu Kita CTRL D Kemudian kita pilih Adobe Arabic Bold Kemudian 12 Kemudian kita klik OK Nah maka nanti akan tampil seperti ini Untuk jenis hurufnya kita bisa cek Nah disini sudah ada Adobe Arabic ya Sudah sama Kemudian untuk ukurannya 12 Dan untuk hurufnya itu berjenis tebal atau bold ya teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya adalah Yaitu fungsi dari CTRL E CTRL E digunakan untuk membuat rata tengah pada tulisan atau center element Nah coba kita tes terlebih dahulu ya teman-teman Misalnya nih Test CTRL plus E Nah kemudian kita block Kemudian kita CTRL E Maka nanti secara otomatis dia akan berpindah ke tengah ya teman-teman Untuk fungsi dari CTRL E Kemudian selanjutnya adalah CTRL F Digunakan untuk mencari karakter atau simbol Coba kita klik tombol CTRL F Nah nanti kita diminta untuk mencari karakter ataupun simbol Nah kalau misalnya ada karakter disini Dasar coba Nah nanti Untuk kata dasar maka langsung dicari oleh Microsoft Office Word Nah disini ada beberapa kata dasar Yang bisa kita hapus ataupun yang bisa kita ganti Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mempunyai naskah Ataupun skripsi yang panjang banget Dan lembar halamannya itu ada banyak banget Kalian bisa menggunakan CTRL F Untuk mencari teks yang ingin kalian cari ataupun yang ingin kalian ubah Oke kemudian selanjutnya adalah CTRL G Digunakan untuk pindah dari paragraf 1 ke paragraf berikutnya Nah misalnya nih kita berada di posisi paragraf ini ya teman-teman Coba kita klik tombol CTRL G Maka nanti kita akan pindah ke paragraf berikutnya Nah next Nanti kita pilih enter pack number Halaman Misalnya halaman 2 ya Karena halaman 2 belum dibuat Jadi kita buat halaman 1 aja Nanti dia akan berpindah dari sini ke halaman berikutnya Kalau misalnya kalian sudah membuat halaman Halaman baru ya teman-teman Ataupun halaman yang kedua Kemudian CTRL H Digunakan untuk menggantikan teks dengan teks lainnya teman-teman Coba kita klik saja CTRL H Nah kalau misalnya dari dasar Kita coba untuk ganti dasar komputer Kita akan buktikan Yang sebelumnya tadi Yang ada tulisan dasar Kita akan tambahkan komputer ya teman-teman Kemudian kita klik replace all Oke Close Kemudian nanti kita bisa lihat Nah disini yang sebelumnya dasar Maka akan bertambah tulisan komputer Kemudian disini juga ada dasar juga tadi teman-teman Kalau nggak salah Nanti akan berubah menjadi dasar komputer ya Nih ada komputer Dasar komputernya 2 kali seperti itu Nah itulah fungsi dari CTRL H Kemudian CTRL I Digunakan untuk memberikan efek miring pada tulisan ya teman-teman Nah disini coba kita berikan efek miring Yang sebelumnya kan posisinya adalah masih bold ya teman-teman Kita buat efek miring Kita klik tombol CTRL I Maka nanti secara otomatis Nah untuk italiknya langsung aktif ya teman-teman Kemudian selanjutnya adalah CTRL J Digunakan untuk membuat tulisan dengan rata kanan dan rata kiri Artinya rapi ya Rapi secara bersamaan Kita klik saja kita block Kemudian kita klik CTRL J Nanti dia akan langsung rata kanan dan rata kiri Kemudian selanjutnya adalah CTRL K Digunakan untuk membuat hyperlink atau link Nah coba kita block terlebih dahulu Tulisan yang ingin kita berikan hyperlink Kemudian kita klik tombol CTRL K Nah nanti kalian bisa membuat link yang ada di halaman kalian ya teman-teman Kalian bisa berikan misalnya proposal Kita klik saja Oke Nah nanti akan link masuk ke link proposal Seperti itu ya teman-teman Kalau misalnya kalian membuat sebuah halaman hyperlink Kemudian selanjutnya adalah CTRL L Digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kiri Kita coba Ini yang sebelum mungkin rata tengahkan dulu Kemudian kita klik tombol CTRL L Maka nanti secara otomatis langsung Ke rata kiri Seperti itu Kemudian selanjutnya adalah CTRL M Digunakan untuk memberikan identasi dari kiri Kita coba CTRL M Oke Berarti disini identasinya teman-teman Identasinya dari kiri Selanjutnya adalah CTRL N Digunakan untuk membuka jendela baru atau file baru Ya CTRL N Nah dia diminta untuk membuka jendela baru atau file baru Nah seperti itulah teman-teman Untuk part yang pertama Kita akan mengenal Fungsi dari CTRL A sampai CTRL D Namun untuk yang part pertama ini sampai dengan CTRL N terlebih dahulu Dan nantinya saya akan lanjutkan ke part selanjutnya ya teman-teman Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa kalian untuk klik like Share dan juga subscribe Serta kalian lihat bukan tombol loncengnya See you next time Salam dari channel youtube Kursus Privat